Sebuah video di China merekam seekor anjing Golden Retriever yang menjilati air mata teman anjingnya saat mereka dijual oleh pemiliknya. Pemandangan menyedihkan ini direkam oleh seorang penyayang binatang bernama Mauge di sebuah pasar di Henan pada tanggal 31 Januari lalu. Mauge berkata ia melihat anjing-anjing ras peliharaan seperti Labrador, Husky, dan Corgi yang dikurung di dalam kandang kecil setelah dijual oleh pemilik mereka. Dalam video yang ia unggah di Doyin, ada dua ekor anjing Golden Retriever yang duduk di belakang truk pick up dengan tali tambang yang mengikat leher mereka. Salah satu dari anjing itu tampak menangis lalu temannya menghapus air matanya. Anjing itu menangis, saya tidak tega untuk terus merekamnya, ujar mau dari balik kamera. Anjing itu tetap menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya, sementara temannya terus menjilati wajahnya. Mereka berdua diam terduduk menanti di belakang truk sambil berharap agar pemiliknya kembali. Ketika ada orang lewat, berhenti untuk menyapa mereka, dua anjing itu menggoyangkan ekornya dan melolong sedih. Video ini mendapatkan lebih dari 51 ribu views. Para warganet juga meminta Mauge untuk menyelamatkan anjing-anjing itu. Diketahui dari Daily Star, Mauge kemudian mengungkapkan bahwa ia membeli 14 ekor anjing dari penjual tersebut, termasuk Golden Retriever yang menangis. Kata Mauge mengutip dari Daily Star, penjual membayar pemilik anjing ini 400 yuan per ekor dan sekarang ia menjualnya 800 yuan per ekor. Itu terlalu mahal, aku tidak mampu menyelamatkan temannya. Namun ia mengatakan bahwa teman anjing itu sekarang hidup bahagia di penampungan dan mendapatkan cukup makan. Semoga ia bisa mendapatkan keluarga baru yang menyayanginya hingga akhir hayat. Terima kasih telah menonton!